Kalau kita itu baik loh ya Maksud saya gini Pak Zul Kita akan disini menyaksikan debat Nah bentar-bentar Saya gak peduli kamu Islam itu ya Lembu Suwana itu Atau si Deddy itu Gak usah mancing-mancing Saya gak suka model begitu Kita sudah kondusif loh ini Kondusif dalam live ini kondusif Jangan sampai dipancing-pancing Tauhid atau Trinititas Dengan narasumber dari pihak muslim Umi Dini dan Umi Rifah Dari pihak Kristen diwakili oleh Bu Sofiatul dan Bu Uti Wamena Untuk sesi pembukaan Atau opening statement 5 menit Saya persilakan dari pihak Tamu Bu Uti Wamena Atau Mbak Sofiatul Silakan 5 menit ke depan Siapa yang mau mulai duluan Saya ya Mbak Sofi Saya 3 menit Terima kasih Selamat malam Rekan-rekan Yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Untuk rekan-rekan seiman Lalu juga untuk teman-teman Sesama teman muslim Teman saya NKRI Senang sekali malam ini Saya berterima kasih Karena Rifah dan Dini Menerima tantangan Sebetulnya saya yang menantang Saya yang mengajak Sofiatul Untuk bergabung di tempat ini Terima kasih untuk tantangannya Masalah yang besar Yang akan kami angkat hari ini Adalah bagaimana Menjabarkan tentang Trinitas dan apa itu Tauhid Dan saya pada kesempatan kali ini Ingin mengatakan bahwa Ingin mengatakan bahwa Tauhid itu Tidaklah sesuai dengan Ajaran Atau tidaklah sesuai dengan Hakikat Tuhan ya Karena pada Pertama kali Alkitab itu Dibukukan Atau pada pertama kali Penciptaan manusia itu Memang yang ada Yang jelas ada itu Memang adalah Tuhan yang teritunggal Sudah dikenal di dalam kitab Perjanjian lama Elohim itu memang adalah Yang teritunggal Tidak dikenal sistem Tauhid Dan tidak dikenal sistem Ya Tuhan yang seperti itu Gitu loh Nah di dalam kekristianan sendiri Yang seperti ini kan Kami bilang oneness Atau segala macam Dan kami Mengatakan bahwa itu Tidak sesuai dengan Isi Alkitab Gitu loh Nah itu hampir sama Dengan sistem Tauhid Apa Konsep ketauhidan Gitu loh Nah pada malam hari ini Saya ingin Mengungkapkan ya Apa itu Trinitas Dan kami ingin tahu Apa itu Tauhid Dan Dan dari keterangan kedua ini Dapatlah kita melihat Apakah Kita ini Ada di jalur yang benar Atau tidak Ya silahkan Sofi Ini 3 menit Sudah ya Masih ada Bu Silahkan Oh masih lama ya Oh iya Udah itu aja Kalau Sofi ada Sudah gak apa-apa Ini kan Silahkan Silahkan Sofi Ya lanjutkan aja Lanjut Ya sayangnya ini laptop saya Gak bisa nyambung ya Jadi unstable Jadi saya gak bisa menampilkan slide yang sudah kita persiapkan Jadi kalau kita membahas mengenai terminologi Ya istilah Tauhid maupun Trinitas Kedua-dua istilah ini sama-sama tidak ada di dalam Quran Dan di dalam Alkitab Tetapi ini merupakan rangkuman Ya dari doktrin yang diajarkan dari kedua kitab tersebut Ya jadi merupakan satu kesimpulan besar Nah nanti kalau kita lihat ya Apakah doktrin Trinitas yang selalu disalahpahami oleh umat muslim Itu seperti yang selalu dituduhkan kepada Kristen Ya tritesme Ya artinya menyembah tiga Allah Atau tiga Tuhan Nah nanti kita lihat Dari semua pembuktian-pembuktian Baik itu dari ayat-ayat Alkitab Ya apakah Trinitas ini Seperti yang dituduhkan oleh Quran Ya oleh Allah Ya di dalam Quran Maupun tuduhan-tuduhan yang selama ini diberikan dari umat muslim Kepada Kristen Ya jadi nanti kita lihat Apa itu definisi daripada Tauhid Dan apa itu definisi daripada Trinitas Ya nanti kita lihat Dengan semua pembuktian-pembuktiannya Apakah doktrin Tauhid ini yang masuk akal Atau doktrin Trinitas itu yang masuk akal Tentu saja ini berdasarkan dari ayat-ayat di dalam Alkitab kita Masih ada satu setengah menit Ya putih silahkan kalau menambahkan Ya melalui percakapan Melalui perdebatan atau dialog kali ini Kami ingin menunjukkan bahwa Apa yang dituduhkan kepada kami Yang mengatakan Trinitas itu Tuhan boong-boong Lalu yang betul itu adalah bertauhid Ya saya langsung saja ya Mengatakan bahwa Konsep Tuhan yang Tauhid itu Sebetulnya sama sekali tidak ada Sejak awal peradaban manusia itu tidak ada Karena pada mulanya Alam itu diciptakan ya Sudah dicatat disitu di dalam kitab kejadian Sudah dikenal tiga nama gitu ya Apada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Lalu setelah itu Bumi belum berbentuk kosong Dan gelap gulita menauni alam semesta Dan roh Allah Jadi ada roh Allah disitu ya Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air Lalu disitu dikatakan Berfirmanlah Allah Nah firman disini adalah oknum Karena apa? Karena ketika Allah berfirman Apa yang dia firmankan itu jadi Berfirmanlah Allah Lalu jadilah matahari Lalu matahari itu jadi Kenapa begitu? Karena firman itu oknum Firman itu hidup Ya di dalam kitab Yohanes mengatakan bahwa firman itu hidup Oleh sebab itu Rasul Yohanes mengatakan Firman itu telah menjadi manusia Firman itu adalah Allah Dan firman itu awalnya adalah bersama-sama dengan Allah Nah inilah dia Di dalam kitab perjanjian lama pun Sudah dikenal Tuhan yang seperti itu Jadi kalau kita mau urut-urut Dari sejak permulaan penciptaan manusia Tidak ada itu sistem Tidak ada itu konsep yang mengenal Kata tawhid-tawhid Ya tawhid itu Tidak ada sama sekali Bahkan sejak sampai Yesus naik ke sorga Baru setelah itu ada Nabi Muhammad yang mengenalkan sistem Atau konsep yang seperti ini Terima kasih Baik terima kasih Sekarang walaupunnya Dari penyak muslim Silahkan Mbak Medini Atau Mbak Arifat 5 menit ke depan Oke baik terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Baik saya akan menanggapi Bukan menanggapi ini adalah Opening Statement dari saya Mengenai tentang Tauhid dan kemitas ya Tadi saya mendengar Ibu Uti bahwa Ketauhidan itu tidak ada sama sekali Di dalam Baik itu di dalam Ajaran Iso dan Kristen Justru saya ini disini akan Berbicara membuka Membuka pertama kali Opening Statement saya Tentang Trinitas ya Bahwa disini ternyata Umat Kristen atau teman-teman Kristen Tidak memahami Historikal dari Trinitas itu Seperti apa Bahwa Trinitas itu adalah Konsep dari Platonis ya Yang kemudian diadopsi oleh Tertulian Nah ini Di dalam konsep ini Nanti akan saya jabarkan Di mana ayat-ayatnya Lalu kemudian Ibu Uti Mengatakan bahwa Konsep ketauhidan itu Tidak ada sama sekali Nah sekarang saya ingin Berbicara dulu Mengenai Ini teman-teman Kristen Biasanya Berbicara tentang konsep Ketuhanan diambil Daripada Perjanjian lama Artinya Teman-teman harus Meyakini dari Kitab yang diambil Atau diadopsi Atau ayat-ayat yang diadopsi Dari teman-teman sendiri Di sana Dari mula Bahwa Nabi Musa pun Sudah mengajarkan ketauhidan Itu ada diulangan Pasal 6 ayat 4 Dengarlah Hai orang Israel Ini bahkan hukum yang terutama Dengarlah Hai orang Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa Yang namanya Esa Di sini sudah menunjukkan Bahwa itu adalah ketauhidan Kemudian Yesus pun Di dalam Markus 12 ayat 29 Sudah mengatakan Hukum yang terutama Ialah Dengar hai orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa Nah seperti itu Jadi sudah sangat jelas Konsep ketauhidan itu Diajarkan oleh para nabi Daripada sebelum-sebelum Nabi Muhammad Jadi dari mulai Dari mulai Nenek moyang kita Para nabi itu Sudah mengajarkan Konsep ketuhanan Justru yang kami yakini Tritunggal itu Bukanlah konsep ketuhanan Karena tidak Alkitabiah Sama sekali Nanti akan saya jebarkan Termasuk dengan Pembuktian-pembuktian Dalil-dalilnya Bahwa Alkitabiah ini Karena tadi kita Umi sudah menjelaskan Bahwa Alkitabiah ini Tidak Eh Maaf maaf Bahwa Trinitas ini Tidak Alkitabiah Tetapi mereka menggunakan Konsep Filsafat kemanusiaan Jadi Ibu Utis sudah sangat Menurut Umi sudah Sangat keliru Ya jika mengatakan Bahwa ketauhidan Tidak ada Diajarkan dalam Alkitab apapun Atau oleh nabi siapapun Justru disini Ibu Utis mengatakan Bahwa yang diajarkan Dari mulai Dari mulai dulu Itu adalah Konsep Trinitas Nanti akan kita ulas Di dalam diskusi kita Baik Unirifah Silahkan dilanjutkan Unirifah Oke Kalau di dalam perspektif Islam Tauhid itu adalah Sebuah konsep Tauhid itu Asal katanya Fiilnya berasal dari Kata Ahad Kemudian Tauhid itu konsepnya Dan artinya adalah Mengatakan bahwa Hanya satu-satunya Tuhan Menjadikan satu itu Hanya satu-satunya Nah ini termaktub Di dalam surah Al-Ikhlas Kulhu Wallahu Ahad Artinya katakanlah Hanya Tuhan itu Hanya satu Nah kemudian juga Di dalam surah Oha Ayat ke-14 Allah juga mengatakan Bahwa Aku adalah Allah Tiada Tuhan Selain aku Itu jelas konsepnya Di dalam Islam Secara tertulis Jadi kami Mengimani Apapun memang Secara tertulis Dan Al-Kitabiyah Kalau dicari kata Tauhid Karena ini adalah konsep Makanya Asal katanya Berasal dari kata Ahad Dan itu tertulis Di dalam surah Al-Ikhlas Allah itu hanya satu Tidak ada lagi Tuhan yang lain La ilaha illallah Jadi konsep Tauhid itu Di aplikasikan Kedalam Konsep Atau Bahasanya adalah La ilaha illallah Tiada Tuhan selain Allah Sebenarnya simple Di dalam surah Al-Ikhlas Itu gak riput ya Jadi tidak mengartikan Tauhid itu dengan macam-macam Esa itu dengan macam-macam Jadi simple sekali Ketika Tuhan katakan Aku hanya satu-satunya Tuhan Ya udah satu Tuhan Jadi tidak ada istilahnya Kalau Tuhan itu Mengatakan dia menjelma Atau apa Karena memang dia mengatakan Mensifati dirinya Bahwa tidak ada Yang setara dengannya Jika ada lagi Pribadi lain Di dunia ini Maka ada yang setara dengannya Jadi kami memang Sudah terikat dengan Isi Al-Quran Dan apa yang kami imani Sesuai dengan yang tertulis Dan Kalau konsep Trinitas sendiri kan Jelas sebenarnya Kalau kita merujuk Kedalam kitab Perjanjian lama Kitabnya orang Bani Israel Dan memang orang Yahudi pun Memiliki konsep Berkeimanan Bukan beritunggal Tapi juga sama dengan Seperti orang Islam Yaitu monotheisme Jadi di dalam Seperti yang Umir ini Katakan kutip Bahwa Tuhan hanya satu Di dalam Yesaya 4 6, 6, 9 Itu jelas sekali Itu jelas sekali Dan Yesus pun berkata Bahwa kehidupan untuk kau Hanya mengenal Engkau satu-satunya Tuhan Dan aku yang kau utus Jadi engkau Jadi ini simple sekali Kalau kita pahami Engkau satu-satunya Tuhan Ya kalau ada yang lain Berarti kau satu-satunya Berarti kau satu atau dua Baik terima kasih Mbak Dini Saya mbak Terima kasih Mbak Dini Tolong di-reset 6 menit Satunya Baik langsung Saya lembarkan lagi Waktu Ke Ya Kristen silahkan 6 menit ke depan Sofiatul Selalu yang nomor pertama ya Sofiatul duluan Saya belakangan Silahkan Tiga menit Tiga menit Saya duluan ya Ya terima kasih ya Terima kasih untuk Dini Untuk Dini Dan untuk Riva ya Belum apa-apa Udah masuk ya Udah masuk ke dalam kitab kami Ya di dalam Musa ya Di dalam kitab Apa ulangan Ulangan 6 ayat 4 Dengarlah Hai orang Israel Tuhan itu ala kita Tuhan itu Esa Lalu diambil lagi Di dalam Markus 12 ayat 29 Itu sama bunyinya ya Lalu Ibu Apa Ibu Dini mengatakan Bahwa konsep Trinitas itu Berdasarkan Historica Tertulian Tetapi jelas Saya sudah mengatakan tadi Sejak awal penciptaan manusia Ya sejak awal Manusia itu diciptakan Sejak awal bumi ini ada Sudah ada tiga nama Yang ditulis oleh Musa Dan Musalah yang memberikan Konsep Trinitas itu Karena yang dimaksud Musa oleh Tuhan Itu ala kita Tuhan itu Esa Adalah Allah Adalah Elohim Adalah Roh Allah Dan adalah Firman Ini dicatat langsung Oleh Musa gitu loh Jadi yang kamu maksudkan Dengarlah hai orang Israel Tuhan itu ala kita Tuhan itu Esa Adalah Allah yang Elohim Elohim itu sendiri Berasal dari bahasa Yunani Yang merupakan Unification Tidak ada Yang mengatakan Bahwa itu adalah Satu Satu tunggal yang Memerik Elohim itu sendiri Adalah Lebih dari satu Ilah-ilah Sesembahan yang lebih dari satu Tetapi dia merujuk Kepada satu nama Dan nama itu adalah Penguasa Penguasa langit dan bumi Dan dia disebut adalah Tuhan Ditulis di dalam Alkitab Yaitu Tuhan Jelas itu sudah merujuk Kepada Trinitas Tidak ada gambaran Tidak ada pengajaran Tidak ada konsep Yang mengatakan Bahwa Tuhan itu Satu plek-plek-plek Seperti yang kalian Dimani sekarang ini Lalu kata Ibu Dini Itu adalah Historical Tertulian Maaf Historical Tertulian Atau filsafat Plato Atau siapapun juga Itu lahir setelah Peradaban dunia itu ada Jadi gak bisa digadang-gadangkan Kecuali Kalau ada filsafat seperti itu Baru lahirlah Teritunggal Baru kamu bisa itu Kamu bisa mengatakan Itu adalah rekayasa Tetapi maaf Sejak pertama kali Dunia diciptakan Sudah disebut Bahwa Allah itu Allah yang teritunggal Elohim Y-H-W-H Itu adalah artinya T-U-H-A-N Ditulis dalam buruk kami Buruk besar Artinya Tuhan Lalu di dalam Itu ya Kita bisa tahu Ini tulisan dari Musa Musa lah yang mencatat Kitab kejadian itu Di dalam kejadian 1 E26 Baiklah kita menjadikan Manusia menurut gambar Dan rupa kita Ya kan Dia mengatakan dirinya kita Antara sesama itu Ya Elohim mengatakan Baiklah kita Ya ini sudah konsep Yang ditulis oleh Nabi Musa Lalu di dalam kejadian 3 E22 Sesungguhnya manusia itu Telah menjadi Seperti salah satu Dari kita Ya kan Tahu tentang hal yang baik Dan yang jahat Lalu kejadian 11 Ayat 7 Baiklah kita Turun dan Mengacau balaukan Di sana bahasa mereka Ya Jadi jelas Elohim sendiri Artinya plural Unification Satu yang unification Lalu Elohim juga menyebut Dirinya kita Ya Antara mereka dengan kita Ya silahkan Sofi Ya jadi tadi sudah dijelaskan Ya Definisi linguistik dari Tauhid itu bukan dari kata Ahad Ya tapi dari kata Wahada Yang artinya itu unified Ya Atau menyatukan Atau membuat jadi satu Ya Atau mengeratkan Mengkombinasikan Kombin Memperkukuh Atau konsolidif Ya contohnya Kalau kita menyatakan Kesatuan negara-negara Arab Itu disebut Tauhid al-dual al-arabiyah Ya kata satu Numerik tunggal Dalam bahasa Arab Adalah wahid Bukan Tauhid Lalu apa yang disatukan Oleh Muhammad Nanti kita lihat Ya Trinity Itu adalah dari kata Triuniety Ya dari akar kata Triad Jadi definisi linguistik Dari Trinity Adalah ketiganya Yang Esa Jadi konsep ketunganan Di dalam Kristen adalah Triun God Dari mana kita bisa tahu Ini kita lihat Dari kejadian satu Ayat satu Ya dari ayat pertama saja Kita sudah melihat Usa menggunakan Terminologi Elohim Elohim itu adalah Jamak Ya plural dari kata L Kemudian Terba kata kerja Mengikutinya adalah Kata kerja tunggal Single Barak Ya bukan baru Sehingga dari sini saja Kita sudah melihat Ya ada kesalahan Tata bahasa Atau gramatikal Di dalam bahasa Ibrani Ya karena subyek yang jamak Diikuti bentuk kata kerja tunggal Apa artinya ini Ya artinya Bahwa Tuhan itu Kompleks di dalam Keesaannya Lalu apa yang dimaksud Dengan Trinitas Ya Trinitas itu bukan Tiga Tuhan Seperti yang dituduhkan Quran ataupun Islam Ya Tetapi kita percaya Bahwa Sang Firman Yahweh Itu ada di dalam diri Bapak Jadi dia selalu ada di dalam diri Bapak Jadi Tuhan Dan Firmannya dan Rohnya Itu adalah satu Itu yang dimaksud dengan Konsep Trinitas Kita lihat ini dari Masmur 33 et 6 Ya oleh Firman Yahweh Langit telah dijadikan Dan oleh nafas atau ruah Dari mulutnya segala tentaranya Perantaran Firman dan Rohnya Ya dan ini ketiganya adalah Satu di dalam diri Allah yang Esa Jadi disitu kita melihat Bahwa konsep Trinitas Itu adalah Una substansia Transpersonae Discretion non separat Jadi Allah itu Esa Di dalam hakikatnya Dan tiga di dalam Personanya Atau pribadinya Artinya ada tiga Kesadaran diri Dia mempunyai kehendak Dan mempunyai intelektualitas Ya jadi inilah yang dimaksud Dengan Trinitas Di dalam kekristenan Allah mempunyai firman Dan Rohnya yang kekal Berada di dalam dia Dan itu kita melihat Konsep dari mulai kejadian Ayat 1 Sampai Wahyu Kemudian kalau kita bicara Mengenai keesaan Tuhan Ya Tuhan itu Firman dan Roh Itu tidak bisa dipisahkan Kalau dia dipisahkan Dia kehilangan hakikatnya Sebagai Elohim Nah ini yang dimaksud dengan Konsep Trinitas Di dalam kristen Ya Tetapi firman sih Daripada Bapak atau Elohim Itu sendiri bisa dibedakan Ya nanti kita lihat Waktunya gak cukup ini Nah saya terima kasih Komputer saya gak bisa nyambung ini Baik terima kasih Bu Sofiatul Waktu sekarang saya lemparkan Waktu saya lemparkan Ke pihak muslim Monggo Ini pertanyaan atau gimana Si penjabaran Ya penjabaran Pertanyaan dicampur aduh Juga gak apa Saya Saya dulu ya Saya sudah tidak asing lagi ya Kalau misalkan tadi Mendengar Ibu Huti ya Yang mengkaitkan kejadian Atau beresin 1 Itu ayat 1 sampai dengan 3 Biasanya ya Kita kejadian itu Selalu dikaitkan dengan Tritunggal Dimana disana Ada 3 yang disebut Yaitu Elohim Yang kedua adalah Roh Dan yang Yang kesatu adalah Elohim Yang kedua adalah Roh Dan yang ketiga adalah Dapar atau firman ya Nah disini Ibu Huti sendiri Belum paham sepertinya ya Karena kalau misalkan Ibu Huti mengambil dari Rujukan daripada Kitab kejadian Seharusnya Ibu Huti Tidak menafsirkan Sesuai dengan apa Yang ada dalam Pekiran atau dalam Doktrin dari Kekristenan Seharusnya mengikuti Apa yang tertulis disana Disini saya akan Mengutip Dari Kabat Kabat ini adalah Situs dari Bani Israel sendiri Dari Yahudi sendiri Disini dikatakan Bahwa Abraham Memulai orang-orang Mengerti bahwa Ada satu Tuhan asli Yang merupakan inti Dari keberadaan Inilah yang kami Rujuk dengan Yang kode Yang kode nama Di Kabalah Adalah Yevaha Nama itu Hanya dapat Ditulis dalam Bentuk tunggal Jadi bukan jamak Nama itu Ditulis dalam Bentuk tunggal Ini menurut Dari Judeis Faktanya ini Pada dasarnya Adalah Konjugasi Dari kata kerja Menjadi Mereka mengetahui Konsep papaya ini Tetapi mereka Mengenggapnya Sebagai ide Yang terlalu luhur Tampak tidak dapat Diakses Dan tidak relevan Dengan kehidupan mereka Sebaliknya mereka Terhubung dengan Banyak kekuatan alam Mereka menyebutnya Elohim Yang artinya kekuatan Yang perkasa Nah disini siapa Yang dikatakan Elohim Itu jadi sudah jelas Dia bukan jamak Tetapi tunggal Itu menurut dari Pandangan Judei sendiri Kemudian yang kedua Disini Abraham datang Dan berkata Kalian salah paham Papaya adalah Elohim Semuanya satu Dia adalah inti Dari keberadaan Dan dia adalah Semua kekuatan alam Dalam satu paket besar Itulah sebabnya Seperti yang ditunjukkan Komentator Alkitab Baal Haturim Huruf Ibrani dalam Nama Elohim Memiliki Nilai numerik Yang sama dengan Hat Deva Yang berarti Katanan alam Jadi Elohim itu adalah Tidak seperti yang Ibu dikatakan Bahwa disana adalah jamak Tetapi menurut Pandangan Judei itu Adalah tunggal Kemudian dikatakan Roh Elohim itu Adalah semangat Hasim Dan semangat Hasim ini Yang disebut Sebagai semangat Masyak Jadi Ibu salah Kalau misalkan Mengatakan sesuai Dengan apa yang Ibu katakan tadi Kemudian yang ketiga Adalah firman Atau Dafar Hasim Atau Dafar Elohim Atau firman Tuhan Bukanlah ciptaan Itu adalah Pernyataan energinya Itulah mengapa Dia Hasim Menciptakan sesuatu Dengan perkataannya Jadi Dafar Hasim Bukanlah ciptaan Tapi itu adalah Pernyataan energinya Jadi baik Elohim Roh Roh Elohim Atau firman Atau Dafar Elohim Itu bukan Tiga pribadi Yang berbeda Tetapi satu-satunya Hasim Yang ekat Berbeda dengan Konsep Tritunggal Yaitu Resonai Una Substansia Ini sangat jelas Tiga pribadi Yang berbeda Padahal di dalam Pandangan judai Sendiri itu Sudah sangat salah Apakah Yesus Itu adalah Bapak Jika Yesus Adalah Bapak Kenapa Yesus berkata Kepada Bapak Berkata Bahwa Bapak Lebih besar Daripada aku Jelas Yesus Bukanlah Bapak Sebab Yesus Adalah ciptaan Sesuai dengan Apa yang tertulis Di dalam Wahyu Pasal 3 Yang 14 Baik Buni Silahkan Dilanjutkan Oke Kaidah Pengagungan Hendak Lalu Kenapa Terikat Terikat Kepada Tiga Saja Kalau Memang Dia Berfirman Bukankah Firman Itu Bisa Bapak Menjelma Lagi Karena Ketika Itu Menjadi Firman Tidak Hilang Terikat Ketika Yohanes Pembaptis Yesus Ada Tiga Pribadi Yang Berbeda Dan Berinteraksi Di Waktu Yang Sama Kenapa Hanya Terikat Kepada Tiga Kenapa Tidak Bisa Menjadi Lima Lima Sepuluh Seratus Seribu Kenapa Hanya Disebutkan Dengan Trimitas Bukankah Dia Bisa Menjelma Menjelma Banyak Ya Kan Itu Secara Logis Dan Tolong Jelaskan Nah Yakin Bedanya Apa Silahkan Terima kasih Baik Terima kasih Mbak Rifah Yang Telah Memberikan Penjaharan Dan Juga Sekali Pertanyaan Semoga Waktu Dan Tepat Dari Pihak Kristen Silahkan Ya Sofi Silahkan Jadi Saya Tadi Mengatakan Pertama Kepada Dini Dulu Tadi Dini Mengatakan Mengutip Yesus Adalah Bapak Kita Bukan Wanes Jadi Kita Bukan Orang Wanes Kita Orang Terinitas Jadi Pemahaman Tadi Pertanyaannya Itu Salah Alamat Jadi Saya Jawab Dulu Bahwa Di Dalam Konsep Terinitas Itu Bukan Menyatakan Keberapaan Jumlah Allah Jadi Terinitas Itu Bukan Menyatakan Keberapaan Jumlah Allah Orang Kristen Dan Yahudi Tidak Pernah Bingung Dengan Jumlah Ada Berapa Terinitas Menjelaskan Atau Menjabarkan Kebagaimanan Allah Yang Esa Berinteraksi Dengan Cipta Sebab Dimensi roh Itu Tidak Bisa Dihitung Ditimbang Ataupun Diukur Tadi Kamu Sudah Benar Ketika Kamu Menyatakan Allah Itu Bisa Menjadi Banyak Betul Yahudi Menyatakan Allah Itu Ensoft Artinya Dia Tidak Terhingga Roh Nya Ada Tujuh Di dalam Alkitab Kita Ya Yesaya 11 Ayat 2 Jadi Kitab Wahyu Roh Allah Itu Tujuh Dan Ketika Allah Menyatakan Itu Dia Bukan Menyatakan Jumlahnya Tapi Dia Mereveal Himself Dia Menyatakan Siapa Dirinya Bagaimana Dia Digambarkan Dengan Bahasa Kita Karena Dia Makhluk Dengan Dimensi Tertinggi Makhluk Dengan Dimensi 10 Jadi Makhluk Dengan Dimensi Tertinggi Ini Dia Mempunyai Kemampuan Bisa Menjadi Apapun Dan Berapapun Makanya Kita Menyebut Dia Maha Kuasa Jadi Dia Tidak Terbatas Nah Itu Tadi Aku Menanggapi Kata Ehad Tadi Kalau Mengutip Shema Israel Ulangan 6 Ayat 4 Itu Jelas Berbeda Sekali Dengan Syahadatnya Orang Islam Makanya Tadi Kalau Dikutip Katakan Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ekat Artinya Kristen Dan Yahudi Itu Mengakui Bahwa Allah Kita Itu Adalah Tuhan Tetragrammaton Yang Tadi Dia Katakan Tetapi Syahadatnya Orang Muslim Tidak Demikian Syahadatnya Orang Muslim Allah Itu Tuhan Kita Jadi Tidak Ada Tuhan Selain Allah Syahadatnya Yahudi Dan Kristen Terbalik Tidak Ada Allah Selain Tuhan Jadi Jelas Disini Dengan Syahadat Yang Berbeda Kita Menyatakan Tuhan Yang Disembah Muslim Tidak Sama Tadi Kita Menjawab Apa Ekat Tadi Saya Menjawab Tafid Artinya Unified Menyatukan Muhammad Menyatukan Ilah-ilah Yang ada Di Kaabah 360 Berhala Sekarang Kita Lihat Apa Itu Ekat Ekat Adalah Transliterasi Dari Kata Esa Adalah Transliterasi Dari Kata Ekat Ini Dalam Bahasa Ibrani Digunakan Sekitar 600 Kali Ini Untuk Menyatakan Kesatuan Yang Tidak Bisa Dipisahkan Sayang Saya Nggak Bisa Share Screen Laptop Nggak Bisa Nyamuk Kemudian Satu Salah Satu Dari Kemudian The First Seperti Kata Ahad Kemudian Ada Kesamaan Kemudian Ada Singular Kesatuan Dan Ada Keunikan Itu Adalah Kata Ekat Kata Ekat Yang Merujuk Kepada Allah Israel Itu Selalu Dimaknai Dengan Singular Jadi Orang Israel Tau Ketika Mereka Mengatakan Elohim Mereka Mengatakan Elohim Itu Satu Satunya Jadi Pada Waktu Musa Dan Para Nabi Menulis Kitab Tanak Atau Kitab Perjanjian Lama Mereka Itu Berperang Dengan Teologi Bangsa Bangsa Kanaan Yang Pada Waktu Menyatakan Ada Banyak Elohim Elohim Lainnya Tetapi Musa Dan Para Nabi Menulis No Dia He Is The Only One He Is The Only Creator Yaitu Allahnya Abraham Isaac Dan Ya Itu Yang Dia Tulis Ini Bukan Bukan Dia Jamak Kejadian Satu Ayat Satu Elohim Ini Diikuti Artinya Mustafa Menulis Bahwa Allah Kita Di Dalam Jamak Keagungannya Di Dalam Potensinya Yang Tidak Terhingga Tadi Dia Hanya Satu Hanya Satu Tuhan Dan Satu Satunya Silahkan Terima kasih Ya Saya Hanya Tinggal Dua Menit Rita Wahyu Kata Siapa Kata Rifat Tadi Mengatakan Bahwa Ketika Elohim Mengatakan Marilah Kita Itu Adalah Sindang Ilahi Tetapi Jelas Rita Wahyu Itu Adalah Merupakan Bentuk Yang Plural Dia Mengatakan Itu Hanya Sindang Ilahi Tetapi Yang Perlu Diketahui Oleh Riva Bahwa Sindang Ilahi Elohim Itu Tidak Punya Penolong Elohim Itu Tidak Memutuskan Dengan Malaikat Malaikat Ketika Dia Memutuskan Satu Perkara Dia Memutuskan Antara Dirinya Sendiri Yang Mengatakan Marilah Kita Jadi Itu Tidak Termasuk Kepada Malaikat Malaikat Tetapi Itu Bicara Antara Dirinya Sendiri Lalu Disitu Juga Apa Tadi Riva Mengatakan Di dalam Yesaya 43 Tidak Ada Yang Seperti Dia Siapa Yang Mengajarkan Konsep Tauhid Karena Di tempat Kami Mengatakan Elohim Mengatakan Tidak Ada Yang Seperti Dia Tetapi Maaf Ketika Kamu Harus Membaca Semua Ayatnya Di Yesaya 43 Itu Jelas Mengatakan Tidak Ada Seperti Dia Yang Penebus Dan Juru Selamat Akulah Yang 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 Melamatkan Akulah Yang Memberi Melahukan Dan Akulah Dan Dia Mengatakan Bahwa Aku Akan Memberikan Manusia Sebagai Ganti Nyawa Sudah Jelas Ketika Dikatakan Tidak Ada Seperti Dia Seperti Yang Penebus Dan Juru Selamat Dan Dia Akan Memberikan Manusia Sebagai Ganti Nyawa Kami Sebagai Penebus Kami Lalu Apalagi Yang Saya Tangkap Tadi Saya Mau Tanya Cukup Sudah Bicara Tentang Trinitas Sekarang Saya Mau Tanya Apakah Ada Di Dalam Al-Quran Yang Berbicara Tentang Bahwa Tuhan Itu Satu Ketika Yang Dipakai Kata Ahad Lalu Apa Dimana Ayatnya Mengatakan Bahwa Allah Itu Satu Satunya Sama Seperti Dia Sama Seperti Di Dalam Yes Yang 43 Baik Terima kasih Silahkan Dari Pihak Muslim Baik Saya Akan Menanggapi Saya Menanggapi Kembali Saya Tanggapi Ibu Tadi Sudah Sangat Jelas Ibu Tidak Mengatakan Bahwa Konsep Dari Trinitas Itu Tadi Tentang Elohim Itu Jamak Tetapi Saya Kembali Karena Mengingatkan Kembali Konsep Yang Kalian Adopsi Adalah Konsep Daripada Judais Artinya Kalian Harus Mengikuti Apa Yang Dikatakan Oleh Kitabnya Judais Bukan Memberikan Asumsi Asumsi Liar Sesuai Dengan Pemikiran Dan Kepentingan Atau Keinginan Kalian Sendiri Tadi Sudah Dikatakan Ini Dari Elohim Roh Dan Davar Itu Itu Adalah Kalau Menurut Versi Judais Itu Adalah Tiga Pribadi Bukan Tiga Pribadi Yang Berbeda Tetapi Satu Pribadi Yaitu Hasim Yang Ekat Berbeda Dengan Konsep Tritunggal Tres Persona Una Substansia Ini Sangat Jelas Itu Adalah Pribadi Yang Berbeda Jadi Kata Elohim Pada Ayat Satu Diberesin Satu Pasal Satu Itu Sudah Terjud Tertujuk Pada Hase Perhatikan Bentuk Tunggal Dari Kata Bara Perhatikan Kata Tunggal Dari Kata Bara Bentuk Jamak Adalah Bara Bara Jadi Itu Sebabnya Di sana Tertulis Beresit Bara Bukan Beresit Bara Jadi Sudah Jelas Ini Sudah Sangat Jauh Perbedaan Antara Apa Yang Dituliskan Atau Dimaksudkan Di dalam Konsep Judais Ternyata Disalah Bukan Disalah Dipesetkan Oleh Kalian Umar Kristen Menjadi Sesuatu Yang Berbeda Dari Yang Tunggal Kenapa Dijadikan Jamak Karena Sudah Sangat Jelas Di dalam Konsep Tritunggal Itu Adalah Tres Persona Una Substansia Itu Adalah Pribadi Yang Berbeda Sementara Apa Yang Diajarkan Oleh Judais Atau Apa Yang Diajarkan Di dalam Kitab Kanan Itu Adalah Konsep Yang Tunggal Baik Elohim Roh Elohim Dan Dampar Itu Bukanlah Pribadi Yang Berbeda Tapi Satu Yaitu Hasid Yang Tengkad Kemudian Tadi Dari Siapa Sovyatul Mengatakan Tidak Dapat Disana Sudah Membuktikan Tidak Dapat Membedakan Artinya Wahid Dengan Ketauhidan Bahwa Tauhid Adalah Mengesahkan Allah Kalau Wahid Adalah Satu Dalam Bentuk Bilangan Jadi Tidak Bisa Mengatakan Kalau Tauhid Ketauhidan Itu Disamakan Dengan Satu Bilangan Wahid Disini Mbak Sovyatul Seharusnya Belajar Apa Arti Dari Ketauhidan Ketauhidan Itu Mengesahkan Allah Selain Tauhid Para Nabi Sebelum Abraham Semua Menyembah Satu Tuhan Tuhannya Tuhannya Musa Isaac Dan Yaakob Begitupun Dengan Umat Muslim Menyembah Tuhan Yang Sama Dengan Bani Israel Itu Adedik Al-Bem Paros 133 Silahkan Bani Baik Terima kasih Tadi Saya bertanya Kepada Ibu Sovyatul Kalau Bisa Dijabarkan Apa Tauh Apa Yahid Apa Ehad Menurut Perspektif Ibu Sovyatul Tapi Tadi Kan Cuma Ehad Saya Minta Penjelasan Yahid Dan Saya Tidak Mengerti Bagaimana Cara Memahami Orang Kristian Memahami Kitab-kitab Dalam Perjanjian Lama Di dalam Malayaki 612 Jelas Tuhan Mengatakan Bahwa Dia Tidak Berubah Ini Sangat Jelas Kalau Yesus Adalah Firman Yang Menjelma Dan Ternyata Itu Adalah Tuhan Artinya Ada Perubahan Tuhan Yang Tadinya Ruh Kemudian Berubah Menjadi Manusia Sementara Tuhan Tuhannya Tadikan Dirinya Sebelum Yesus Ada Sebelum Perjanjian Baru Ada Baru Ternyata Ada Perubahan Dari Bentuk Ruh Ke Bentuk Manusia Dan Akhirnya Ini Membantah Pernyataan Tuhan Itu Sendirikan Mustahil Tuhan Ini Dalam Rucak Di dalam Kitab Masmur Dia Katakan Bahwa Dia Tidak Menarik Apa Yang Dia Dirmankan Nah Kemudian Dan Menariknya Lagi Adalah Kalau Kita Ingin Bertanya Siapa Itu Tuhan Harusnya Kita Mendengarkan Apa Yang Disampaikan Dirinya Tentang Dirinya Di dalam Saya Kan Jelas Tidak Ada Lagi Tuhan Selain Aku Kemudian Dikatakan Tidak Ada Lagi Tuhan Yang Dibentuk Setelah Apa Artinya Yesus Secara Tidak Langsung Jelas Dibentuk Karena Memang melalui Proses Pembentukan Apakah Mengenal Yang Namanya Jamak Pengagungan Ketika Itu Untuk Tuhan Satu-satunya Maka Dia Diagungkan Dengan Kekataan Ada Elohim Ada Nakbulah Karena Memang Dia Dengan Segala Kekuasaannya Dan Pertanyaan Saya Tidak Dijawab Sama Tantuti Dari Sofiyatu Ketika Tuhan Itu Mampu Berubah Menjadi 7 10 Bapak Padri Tuhan Kenapa Kalian Hanya Mengatuh Dia Trinitas Kenapa Kalian Tidak Memiliki Konsep Bahwa Dia Bisa Berubah Menjadi Jutaan Tas Kenapa Harus Terikat Dengan Trinitas Ini Dan Satu Lagi Bahwa Tuhan Itu Memiliki Ketika Satu Waktu Dia Menunjukkan Pribadi Yang Berbeda Di Saat Bersamaan Dia Berinteraksi Ketika Yohanes Membaptis Yesus Itu Jelas Sekali Dia Secara Pribadi Sofi Saya Membantah Kata Bu Sofi Yang Mengatakan Pribadinya Bukan Bentuknya Tapi Ini Jelas Sekali Ketika Yesus Dibaptis Itu Ada Terdengar Suara Dari Langit Ada Seperti Yang Yesus Sendiri Dibaptis Dan Itu Berkata Yang Di Atas Itu Artinya Ada Ada Pernisahan Ada Yang Berpisah Antara Dengan Yesus Dan Juga Dibagi Seorang Hamba Menghambakan Dirinya Sebentar Saya Carikan Ayat Bisa Share Sebentar Sebentar Biar Tolong Dipos Dulu Sebentar Biar Tidak Ini Oke Kita Baca Di Dalam Kisah Para Rasul 430 Untuk Menyembuhkan Orang Dan Adakan Tanda Dan Mugizat Mugizat Oleh Nama Yesus Hambamu Yang Kudus Kisah Allah Abraham Allah Ishab Allah Yaakub Allah Nenek Mua Yang Kita Telah Menghambakan Hambanya Bagaimana Tuhan Menghambakan Dirinya Lagi Terima 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 Tolong Yang Di Chat Zoom Tolong Jangan Memakai Bahasa Bahasa Yang Provokati Kita Sudah Diskusi Sudah Sudah Damai Jadi Jangan Dipancing Pancing Di Chat Sudahlah Sudahlah Masalah Ujat Memujat Kalau Mau Berdiskusi Silahkan Yang Dicat Ini Kalau Room Yang Lain Room Room H2H Juga Ada Room Diskusi Juga Ada Tolong Ya Sekali Lagi Tolong Kalau Masih Ada Yang Ketik 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 Provokatif Akan Saya Kik Dari Sini Saya Harap Yang Dicat Jangan Saling Menghujat Saya Minta Itu Baik Dari Kristen Maupun Muslim Siapapun Itu Ayo Kita Kondisikan Kita Sebagai Tuhan Rumah Kita Sajikan Dengan Adab Ya Silahkan Untuk Mengkontor Atau Menjawab 6 menit Ke depan Silahkan Ya Saya Duluan Ya Ibu Dini Ibu Dini Lagi-lagi Kebiasaan Kebiasaan Burung Ibu Dini Adalah Ibu Dini Tidak Bisa Menghadirkan Dalil Yang Berdasarkan Dari Alkitab Lagi-lagi Dan Ibu Dini Selalu Menghadirkan Dalil-dalil Yang Bukan Alkitab Padahal Kita Sedang Bicara Tentang Esensi Alkitab Alkitab Tidak Mencatat Seperti Apa Yang Ibu Dini Katakan Dan Orang Yahudi Itu Dia Bukanlah Dalil Kebenaran Jadi Saya Tidak Pakai Apapun Yang Ibu Pakai Melalui Dalil-dalil Yang Diluar Alkitab Karena Itu Adalah Tafsiran Tafsiran Dari Orang Yahudi Sedangkan Kita Bicara Tentang Alkitab Jadi Itu Tidak Bicara Tentang Dalil-dalil Yang Lain Pendapat Pendapat Orang Lain Pendapat Orang Yahudi Tentu Saja Orang Yahudi Menolak Yesus Tentu Saja Orang Yahudi Menolak Apa Konsep Teritunggal Tetapi Alkitab Jelas Mengatakan Orang Orang Yang Menolak Yesus Itu Alkitab Jelas Mengatakan Bahwa Mereka Mengenal Apa Itu Yang Namanya Anak Allah Mereka Mengenal Apa Mesias Dan Mereka Tahu Bahwa Mesias Itu Akan Tidak Terima Karena Itu Hanyalah Kebohongan Kekosongan Yang Gak Laku Seperti Singa Yang Menggigit Dengan Gigi Ompong Lalu Saya Mengatakan Bahwa Ibu Riva Mengatakan Bahwa Tauhid Itu Adalah Mengesakan Allah Itu Artinya Inisiatif Manusianya Sendiri Yang Mengesakan Yang Membuat Tuhan Itu Menjadi Satu Karena Di Dalam Kitab Riva Sendiri Mengatakan Bahwa Kulu Lahu Mengandung Unsur Allah Lalu Roh Allah Dan Firman Jadi Rancu Sekali Buat Kalian Ketika Kalian Menggadangkan Kata Tauhid Sedangkan Kata Tauhid Itu Artinya Dengan Jelas Jelas Mengatakan Mengesakan Jadi Itu Inisiatif Kalian Sendiri Yang Mengesakan Belum Tentu Tuhan Kalian Itu Satu Belum Tentu Tidak Ada Kejelasan Bahwa Dia Mengatakan Dia Satu Tidak Ada Kejelasan Bahwa Dia Itu Adalah Allah Yang Semesta Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Dan Tidak Ada Kejelasan Bahwa Dia Itu Adalah Elohim Karena Kalian Sendiri Yang Mengesakan Dia Karena Kejelasannya Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Itu Baru Muncul Tahun 1400 Ketika Ada Seorang Yang Mengatakan Bahwa Dia Mendapat Ilham Pada Saat Telak Bahwa Memang Dia Bersembadi Dalam Tolong Jangan Memakai Bahasa Yang Provokatif Ya Jangan Kita Sudah Condusif Ini Condusif Sekali Dalam Diskusi Ini Tolong Jangan Dipancing Di Zoom Ini Di Zoom Chat Ini Jangan Jangan Sampai Maaf Pak Juh Lebih Baik Di Disable Saja Chat Nya Cuma Ngajarin Biar Condusif Kita Sudah Sebagai Tuan Rumah Tujukan Kalau Kita Baik Ya Maksud Saya Gini Pak Sayul Kita Menyaksikan Debat Nah Bentar Saya Tidak Peduli Kamu Islam Lembu Suwana Atau Si Daddy Tidak Usah Mancing Mancing Saya Tidak Suka Menurut Begitu Kita Sudah Kondusif Dalam Live Kondusif Jangan Sampai Dipancing Pancing Silahkan Bu Putih Ya Itu Tidak Semenit Lagi Lalu Tauhid Itu Saya Minta Bagaimana Ada Konsep Tuhan Yang Satu Ketika Tuhannya Sendiri Menyebut Dirinya Kami Dan Ketika Tidak Ada Kalau Kamu Mengatakan Tuhan Kami Satu Betul Satu Lalu Apa Karyanya Karena Dia Harus Datang Tidak Seperti Di dalam Kitab Kami Bahwa Tuhan Kami Tidak Menyelamatkan Dia Menebus Dan Dia Sendirilah Yang Memberitakan Itulah Yang Dimaksudkan Tidak Ada Yang Lain Seperti Dia Ketika Dia Menyelamatkan Ketika Dia Menebus Ketika Dia Memberitakan Itu Dia Di dalam Yesaya 53 Caranya Gimana Dengan Cara Menjadi Korban Penebus Salah Dia Bagaikan Anak Domba Yang Dibawa Kepembantaian Dan Ini Ada Di dalam Kitab Perjanjian Lama Dan Ini Dibaca Oleh Orang Yahudi Dan Inilah Yang Sedang Ditunggu Tunggu Oleh Yahudi Jadi Ibu Bicara Tentang Esistensi Alkitab Silahkan Jadi Di seluruh Quran Kata Ahad Itu Tidak Pernah Diterjemahkan Sebagai Esa Hanya Di surat Al-Ikhlas Diterjemahkan Sebagai Esa Ahad Itu Selalu Berarti One Of Atau Satu Dari Nah Apa Yang Diesakan Oleh Muhammad Disini Kalau Kita Baca Di Asad Surah 38 45 Apakah Dia Menjadikan Tuhan Itu Tuhan Yang Satu Menyatukan Dia Menyangkal Berhala-berhala Yang Ada Di Kaabah Itu Dan Dia Meng-acknowledge Satu Saja Yaitu Dewa Hubal Yang Tertinggi Nah Dewa Hubal Ini Atau Gusara Inilah Yang Disebut Dengan Gelarnya Al-Ilah Nah Inilah Yang Dikatakan Ahad Yang Dikatakan Menyatukan Atau Konsep Tauhid Mengesahkan Tuhan Tetapi Kata Ahad Di Dalam Seluruh Al-Quran Tidak Pernah Dipakai Untuk Kata Esa Kalau Kita Lihat Disulat Al-Ikhlas Ayat Empat Saja Ahad Itu Selalu Diterjemahkan Sebagai Satu Dari Tadi Kalau Dikatakan Kata Yakin Saya Rasa Anda Pertanyaannya Sudah Tau Jawabannya Yakin Itu Selalu Menunjukkan Satu Dalam Satu Dalam Arti Tunggal Secara Numerik Jadi Kata Ehkat Itu Menunjukkan Kesatuan Yang Tidak Bisa Dipisahkan Nah Sekarang Kalau Tadi Dikatakan Bahwa Firman Dan Roh Itu Bukanlah Allah Yang Berbeda Saya Setuju Firman Dan Roh Itu Adalah Satu Jadi Konsep Kekrisenan Tidak Pernah Menyatakan Adanya Tiga Allah Tidak Tuhan Tadi Sudah Kita Jawab Trinitas Bukan Keberapaan Jumlah Allah Tetapi Bagaimana Kebagaimana Allah Yang Esa Berinteraksi Dengan Cipta Itu Yahudi Dikatakan Tadi Tidak Pernah Meng-acknowledge Selain Monoteisme Di dalam Konsep Keyahudian Itu Mereka Mengenal Yang Namanya Allah Yang Kelihatan Dan Allah Yang Tidak Kelihatan Yang Tidak Kelihatan Itu Bapak Yang Surga Dan Yang Kelihatan Itu Adalah Yahweh Atau Memrah Jadi Yang Menampakkan Diri Kepada Adam Di Taman Di Eden Kemudian Menampakkan Diri Kepada Abraham Dan Kepada Para Nabi Yang Berkumpul Dengan Yaakub Itu Disebut Sang Firman Sang Firman Ini Adalah Hidup Dan Dia Mempunyai Kehidupannya Sendiri Jadi Konsep Ini Ada Di Dalam Perjanjian Lama My Time Is not Enough Silahkan Baik Terima kasih Saya ke Pihak Muslim Silahkan Mbak Dini Sama Mbak Rifa Baik Terima Kasih Saya Kembali Akan Menanggapi Saya Duluan Boleh Gak 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 Pak Menanggapi Siapa Mbak Rifa Dari Menanggapi Ibu Sofiatul 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 Terima kasih Konsumasinya Ya Saya 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 Itu Tunggal Ya Ya Ini Baru Bintas Ser Sevalen Tolong Dibaca Ya Ini Saya Ambil Literasi Dari J.W. S.A.P. P.A.P. Mbak Rifa Cek Cek Conexion Cek Conexion Sebenarnya Kalau Mbak Rifa Share Screen Nanti Malah Hancur Dibaca Nanti Kalau Dibaca Ya Bicara Bicara Sudah Suaranya Putus Putus Apalagi Sementara Dihandul dulu Sama Mbak Dini Ya Mbak Rifa Halo Ya Mbak Dini dulu Aja Oke Aku Dulu Koneksinya Enggak Memungkinkan Mbak Rifa Mbak Rifa Mbak Dini Tolong Jadi saya Jadi saya Bukan Maksudnya Saya Tidak Menunjukkan Dari 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 Atau Ayat Ayat Yang Ibu Minta Tetapi Saya Akan Membahas Dulu Karena Kalian Membawa Membawa Atau Mengusung Trinitas Ini Dengan Cara Mengadopsi Dari Kitab-kitab Yahudi Padahal Sudah Sangat Jelas Kabel Lubavit Itu adalah Otoritas Dari Para Rabi Kalau Misalkan Kalian Tidak Meyakini Otoritas Para Rabi Bagaimana Kalian Bisa Meyakini Kering-kering Di dalam Ajaran Judais Di sini Sangat Banyak Di dalam Sepuluh Hukum Perintah Di dalam Sepuluh Perintah Allah Saja Di dalam Sepuluh Hukum Torah Saja Sudah Sangat Jelas Banyak Ayatnya Contohnya Di keluaran 20 Ayat 1 Sampai Dengan 5 Di sana Dikatakan Lalu Allah Mengucapkan Segala Firman Ini Kemudian Di ayat 2 Akulah Tuhan Allah Yang membawa Engkau Keluar Dari Tanah Mesir Dari Tempat Perbudakan Jangan Ada Padamu Allah Lain Di Hadapanku Kemudian Jangan Membuat Bagimu Patung Yang Menyerupai Apapun Yang Ada Di Langit Dan Di Atas Atau Yang Ada Dibawah Bumi Atau Ada Yang Di Dalam Air Dibawah Bumi Kemudian Jangan Sujud Menyembah Kepadanya Atau Beribadah Kepadanya Sebab Aku Tuhan Allah Mu Adalah Allah Yang Kecemburu Dan Membalaskan Kesalahan Bapak Kepada Anak Anak Kepada Keturunannya Yang Ketiga Dari Empat Dari Orang Yang Membenci Aku Sangat Jelas Ya Firman Tersebut Sudah Menunjukkan Tentang Ketauhidan Kemudian Ibu Silahkan Simak Lagi Ayat Ayat Yang Saya Akan Berikan Yang Pertama Adalah Tauhid Nabi Musa Diulangan Pasal 4 Ayat 35 Semua Itu Ditujukan Tuhan Kepadamu Untuk Membuktikan Bahwa Tuhan Itu Allah Dan Tidak Ada Yang Lain Kemudian Diulangan Pasal 6 Ayat 4 Saudara Ingat Hanya Tuhan Dan Tuhan Saja Allah Kita Kemudian Diulangan 32 Ayat 39 Lihatlah Aku Allah Yang Esa Tidak Ada Allah Kecuali Aku Membunuh Dan Menghidupkan Melukai Dan Menyembuhkan Bila Aku Bertindak Tak Seorang Pun dapat Melawan Kemudian Tauhid Nabi Daud Ada Samuel Pasal 7 Ayat 22 Engkau Tuhan Allah Engkau Tidak Ada Yang Sama Dengan Kau 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 Hal Itu Sebab Sudah Dibitahukan Sejak Dulu Kemudian Di Masbur Pasal 86 Ayat 8 Ya Tuhan Tak Ada Seperti Engkau Tak Ada Yang Melakukan Apa Yang Kulakukan Kemudian Tauhidnya Raja Salomo Ada Di Satu Raja Raja Pasal 8 Ayat 32 Dan Berdoa Tuhan Allah Israel Di Langit Ataupun Di Bumi Tak Ada Yang Seperti Engkau Engkau Menepati Janjimu Dan Menunjukkan Kasihmu Kepada Umatku Yang Setia Dan Taat Dengan Sepenuh Hati Kepadamu Kemudian Tauhidnya Nabi Yesaya Ada Di Yesaya 43 Ayat 10 Hai Umatku Kamulah Saksi Saksiku Kamu Pilih Menjadi Hamba Hambaku Supaya Mengenal Aku Percaya Kepadaku Dan Ini Tauhidnya Nabi Yesus Di Markus 12 Ayat 29 Jawab Yesus Hukum Yang terutama Yalah Dengar Hayo Orang Israel Allah Tuhan Kita Tuhan Itu Esa Kemudian Yohana 17 Ayat 3 Inilah Hidup Yang Kekal Itu Yaitu Bahwa Engkau Bahwa Mereka Mengenal Engkau Satu-satunya Allah Yang Benar Dan Mengenal Yesus Kristus Sebagai Yang Kautus Jadi Sangat Mbak Riva Terpental Oke Terpental Ya Terpental Saya ingin Melanjutkan Pertanyaan Aja Dari sisa Waktu Ini Saya Mau Bertanya Kepada Ibu Uti Kalau Misalkan Saya Tanya Mengenai Yohanes Kalau Saya Tanya Sama Ibu Uti Nabi Musa Diulangan Pasal 6 Ayat 4 Dikatakan Dengarlah Hayo Orang Israel Tuhan Apakah Nabi Musa Menurut Orang Kristen Itu Tuhan Kemudian Kita Bandingkan Dengan Markus 12 Ayat 29 Yesus Mengatakan Hukum Yang Utama Dengarlah Orang Israel Tuhan Itu Tuhan Itu Esa Apakah Yesus Tuhan Atau Nabi Ini Dua Ayat Ini Dari Musa Musa Mengatakan Satu Ayat Diulangan Ayat 4 Dan Yesus Menyatakan Di Markus 12 Ayat 29 Bunyinya Kurang Lebih Sama Tetapi Kenapa Umat Kristen Tidak Mentuhankan Musa Dan Kenapa Umat Kristen Mentuhankan Saya mau Saya screen Boleh Oke Bentar Ini Tadi Kata Ibu Sofiatul Itu Yang Namanya Apa Namanya Yahvid Itu Berarti Tunggal Ya Bu Sofiatul Oke Saya Bisa Ini Saya Ngambil Literasi Dari Jewis Ortodoks Bentar Sedang Ini Bible Book Nanti Bang Valen Bisa Dibacakan Di Ayat Ke 44 Di 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 Bang Valen Bisa Bantu Saya Saya Agak Belum Lancar Ini Bahasa Ibrani Mas Waren Kita Monik Oke Oke Ini Disini Elohim Bisa Dilihat Disitu Mas Bisa Dibacakan Disitu Elohim Disitu Pakai Itu Jadi Ada Setelahnya Setelahnya Apa Gimana Yahvid Atau Apa Yahvid Atau Apa Itu Yahvid Oke Disitu Tertulis Ya Tuhan Itu Esa Disitu Artinya Esa Yahvid Berarti Dengan Begitu Ibu Sofya Mengatakan Bahwa Konsep Di dalam Kristen Justru Tunggal Satu-satunya Seharusnya Cukup ya Sekrinya Sekrinya Cukup Ntar Saya matikan Dulu Katrinya Dengan Begitu Tuhan Itu Hanya Tunggal Tapi Kenapa Ada Bapak Ada Yesus Dan Berinteraksi Di Waktu Yang Sama Ketika Yesus Dibaptis Itu Ada Dan Katanya Kalian Mengatakan Itu Sebuah Sejarah Fakta Sejarah Dan Ada Yang Berkata Dan Interaksi Ini Terjadi Di Dalam Waktu Yang Bersamaan Oleh Pribadi Yang Berbeda Sementara Bahkan Di Dalam Kitab Jewis Dari Ortodok Mengimani Yahid Tunggal Tidak Ada Yang Lain Bergitu Nah Di Dalam Islam Kalau Ditanyakan Bu Tidak Ada Di Konsep Al-Ikhlas Semuanya Lengkap Tidak Perlu Harus Sama Dengan Kitab Taurat Kitab Orang Yahudi Karena Al-Quran Beda Lengkap 5 Ayat Terima kasih Tadi Ngambil Dari Mana Kamu Yang Baca Itu Dari Kitab Apa Terima kasih Waktu Dan Tidak 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 Bukan Tidak Rifa Asywatur Rifa Rifa Teman Tolong Biar Tidak Kristen Yang Menjawab Jadi Tadi Kita Sudah Rifa Mengambil Sesuatu Yang Tidak Signifikan Saya Tidak Tau Menggunakan Bahasa Yunani Alkitab Kejadian Baru Itu Jadi Saya Tidak Tidak Apal Itu Saya Tegaskan Tadi Bahwa Orang Yahudi Menganut The Two Powers Jadi kalau kita baca misalnya salah satunya adalah kejadian 19 ayat 24 Dikatakan Yahweh Yahweh inilah yang ada bersama-sama dengan Abraham sebelum dia menghancurkan Sodom dan Gomorrah Kejadian 19 ayat 24 Dikatakan Yahweh menurunkan hujan api dan belerang dari Yahweh dari langit Konsep ini yang disebut the two powers in heaven Dimana ketika kita membaca konsep dari kejadian 19 ayat 24 Orang Yahudi mengatakan ada Allah, ada Yahweh yang tidak terlihat yang di langit, di surga Dan ada Yahweh yang terlihat, yang menampakkan diri kepada Abraham Dan ini selalu diterjemahkan sebagai dafar Kalau kita lihat di kejadian 15 misalnya Dikatakan dafar atau firman Yahweh itu mendatangi Abraham In a vision, di dalam penglihatan, bukan dalam bentuk suara Jadi inilah kesalahpahaman orang muslim ketika bicara mengenai kalam Ketika bicara mengenai firman Firman itu bukan spoken words Bukan perkataan A, I, U, E, O yang diucapkan, bukan Yesus itu Logos Logos itu artinya hikmat ilahi, kecerdasan ilahi, sesuatu yang ada di dalam Di dalam diri Bapak Makanya Yohannes 1 mengatakan Logos Hologos itu ada in prostonteon Artinya inside, di dalam Bapak Logos ini yang keluar menjadi leho Kemudian menjadi leksi, menjadi pocket blurry, menjadi kata-kata Makanya kita mengenal namanya leksikon atau kata-kata Tetapi Logos ini bukan perkataan yang diucapkan, bukan spoken words Tetapi basic hikmat Kalau kita lihat di Amsal Amsal ini yang ditulis oleh Raja Salomo Itu hikmat ini ada bersama-sama dan ada di dalam Allah itu sendiri Sebelum segala sesuatu diciptakan Nah tadi kalau kita melihat the two powers in heaven Tidak benar bahwa orang Yahudi itu menganut pemahaman monotisme Allah itu satu tunggal Tidak benar Karena orang Yahudi, Musa dan para nabi itu tahu Dia itu tidak bisa ditimbang, tidak bisa diukur Persamaan matematika itu tidak bisa kamu kenalkan di dalam demensi roh Makanya dia itu tidak terhingga Dia bisa menjadi apa saja, dia bisa menjelma menjadi apa saja Yang ini yang tidak bisa dilakukan oleh Allah SWT Yodhavavah di dalam Alkitab Itu bisa menjelma menjadi makhluk dengan dimensi di bawahnya Dia bisa mengambil rupa apa saja Mengambil rupa setumbuhan Semak yang menyala dia bisa mengambil rupa binatang, burung merpati Dia bisa mengambil rupa elemen Menjadi gumpalan api, gumpalan awan Sekuluh yang menyala, yang berjalan Tiang awan, tiang api Apa saja, itu yang disebut maha kuasa Sedangkan di dalam Quran, yang dikatakan malaikat Roh itu menjelma Yang kalian percaya sebagai Jibril Sebagai malaikat Roh itu menjelma menjadi manusia, laki-laki yang sempurna Kalau malaikat saja bisa menjelma menjadi manusia Mengambil rupa manusia, apalagi Tuhan Itu adalah konsep Saya menanggapi tadi Apakah orang Kristen percaya Keesaan Allah Keesaan Allah itu jantung iman Yahudi dan Kristen yang tidak bisa ditawar Jadi, ketika dikatakan tadi mengutip ulangan 6 ayat 4 dari 12 ayat 29 Tujuan daripada doktrin Alkitab menekankan keesaan Allah Ini untuk menyatakan bahwa tidak ada yang lain kecuali Allah yang satu itu Makanya ketika Yesus menjawab hukum yang terutama Adalah aku Israel, dengarlah ya Israel Tuhan, Allah kita Tuhan itu Esa Ahli Taurat itu menjawab apa? Tepat sekali guru, benar katamu Bahwa dia Esa dan apa? Tidak ada yang lain kecuali dia Jadi, Musa dan para nabi itu menekankan Dia adalah orang-orang yang benar Allah bangsa-bangsa lain itu adalah berhala Ini adalah doktrin daripada Alkitab Makanya di Mika 4 ayat 5 dikatakan Dialah segala bangsa berjalan demi nama Allahnya kita berjalan Demi nama Yahweh, Allah kita untuk selamanya dan seterusnya Saya kasih waktu untuk Bu Uti Silakan Bu Ya, jadi sekali lagi kesimpulannya Dini dan Riva tidak menjawab pertanyaan saya Sama sekali tidak dijawab, sama sekali tidak disentuh Sama sekali tidak bisa dijawab Lalu dua-duanya memakai dalil yang tidak berasal dari Alkitab Lalu dalilnya dipakai lagi-lagi kembali lagi ke dalam Alkitab Alkitab, Alkitab Yaitu di dalam Yesaya 43 S10 Sudah bolak-balik, kalau gitu saya harus membacakannya ya Supaya Dini dan Riva mengerti apa maksudnya Tidak ada yang lain seperti Elohim ya Kita baca Yesaya 43 S10 Kamu adalah saksi-saksiku Demikianlah firman Tuhan Dan hambaku yang telah kupilih Supaya kamu tahu dan percaya kepada aku Dan mengerti bahwa aku tetap dia Sebelum aku tidak ada Allah yang dibentuk Dan sesudah aku tidak akan ada bagimu Aku, akulah Tuhan Dan tidak ada juru selamat selain daripada aku Nah itu dia, bicara tentang juru selamat yang tidak ada seperti dia Akulah yang memberitahukan Menyelamatkan dan mengabarkan Dan bukannya Allah asing yang ada diantaramu Kamulah saksi-saksiku Demikianlah firman Tuhan Dan akulah Allah Juru selamat itu artinya yang memberikan selamat Yang mengabarkan itu artinya dia yang menembuatkan Dan dikatakan situ juga seterusnya aku tetap dia Dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya Juga seterusnya aku tetap dia Lalu itu maksudnya juru selamat Dan di tempat yang lain penebus Penebus itu apa yang ditulis oleh Yesaya Penebus itu artinya menjadi korban penebus salah Seperti yang telah dilakukan oleh Yesus itu di kayu saling Yesus lah itu yang ditemui oleh Abraham Dia itu adalah malaikat Tuhan yang ditemui oleh Abraham Jadi dalam kitab tanjian lama itu menulis tentang ketiga pribadi itu Ya, oke, tidak habis waksudnya Baik, terima kasih Ibu Uti Silahkan dari pihak muslim Mbak Dini Oke, saya akan menanggapi Oke, saya akan menanggapi dari Sofiakul ya tadi Berkali-kali mengatakan Mengklaim bahwa Tuhan, konsep ketuhanan dari Kristen dengan Yahudi Lagi-lagi dengan Yahudi Mengaitkan dengan Yahudi Sudah jelas Konsep ketuhanan atau pandangan Yahudi dengan Kristen Itu sangat bertolak belakang Sekali lagi saya katakan Dimana Yahudi mengatakan Baik Elohim, Roh Elohim, dan Dhafar Elohim Itu bukan tiga pribadi yang berbeda Tetapi satu Asem yang ekad Kemudian Ini sangat berkentangan dengan Apa yang dikonsepkan oleh Tritunggal Yaitu Tres persona una substansia Itu adalah tiga pribadi yang berbeda Jadi sudah sangat jelas Yahudi itu sifatnya adalah Tunggal Tetapi Tritunggal adalah sifatnya Jaman Kemudian Ibu Uti Lagi-lagi jurusnya selalu digunakan Itu kalau dia berbicara kepada lawan Tidak Saya jadi bertanya nih sama Ibu Uti Apakah saat umat muslim menjawab Ibu Uti lagi gubling atau apa Sampai mengatakan saya tidak menjawab Saat Ibu Uti bertanya Saya tidak menggunakan ayat saya Saya lemparkan ke Ibu Uti Banyak sekali ayat yang saya bacakan Apakah saat saya membacakan ayat itu Ibu Uti sedang gubling mencari jawaban Atau bagaimana Sehingga Ibu Uti mengatakan Bahwa saya tidak menjawab Padahal jawaban yang diminta Ibu Uti Itu sudah segudang saya kasih Ibu Setelah pertanyaan saya yang tidak dijawab Kenapa ini dia Mengenai masalah ketauhidan Yang diajarkan oleh Musa Di dalam Tadi di dalam Apa tadi ya Sebentar saya lihat dulu Yang Musa dengan ini ya Dengan yang diajarkan oleh Yesus Itu berbunyi dengan yang sama Dengan perkataan yang sama Tetapi Dengarlah Hai Israel Tuhan Allah kita Kenapa Musa tidak dituhankan Dan Yesus dituhankan Itu yang tidak dijawab Ibu Uti Marilah ya Sekarang Sekarang Saya mau bawa lagi Ibu Uti ke dalam Ayat ya Apa tanggapan Yesus Mendengar jawaban Ahli Taurat ya Kata Yesus nih Ada di Markus 12 Ayat 34 Yesus melihat bagaimana Bijaksananya Jawab orang itu Dia berkata Engkau tidak jauh dari Kerajaan Allah Sangat jelas tanggapan Yesus Di ayat itu ya Engkau tidak jauh dari Kerajaan Allah Bertobatlah ya Umi Umi sekarang Umi Jadi tinggal Menyarankan kepada kalian Bertobatlah Saudara-saudara Kristen Supaya kalian selamat Sebab Yesus berpesan Aku berkata Kepadamu Hai sahabat-sahabatku Janganlah kamu takut Terhadap mereka Yang dapat Membunuh tubuh Dan kemudian Tidak dapat berbuat Apa-apa lagi Kemudian Yesus juga berpesan Aku akan menunjukkan Kepada kamu Siapa yang harus Kamu takuti Takutilah dia Allah Yang telah membunuh Mempunyai kuasa Untuk melemparkan Orang ke dalam neraka Sungguhnya aku berkata Kepadamu Takutilah dia Itu ada di dalam Lukas 12 Pasal 12 Ayat 4 Jadi Kemudian tadi saya Sudah mengulang Beberapa kali Sama Ibu Yesus pun mengajarkan Hal yang sama Bahwa Allah itu Esa Allah itu adalah Tuhan Segenap manusia Ada di dalam Markus 12 ayat 29 Sampai 30 Udah itu tadi saya sebutkan Kemudian ada juga Di dalam Yohan 17 ayat 3 Allah yang benar itu Satu Yesus Sebagai utusannya Kemudian ada juga Di dalam Banyak ya Banyak sekali ayat-ayat Yang saya berikan Kepada Ibu Uti Tapi Ibu Uti Mengatakan saya Tidak menjawab Itu karena Ibu Uti Terlalu sibuk Googling Saat saya memberi Jawaban dari Ibu Uti Mengatakan saya Dan Uni Rifat Tidak menjawab Pertanyaan Ibu Uti Silahkan Uni Gilanjukan Ya tadi saya Tadi saya sudah memberikan Ayat-ayat bahwa Tuhan Bani Israel Itu satu-satunya Dan kata Yahid Tadi sudah saya ambil Dari Jewis Ortodok Kalau itu ditolak Silahkan Itu hak kalian Nah dan Satu lagi Saya juga menunjukkan Bahwa Yesus Itu hanyalah hamba Bagaimana mungkin Tuhan menghambakan dirinya lagi Dan juga saya mempertanyakan Kenapa terikat Dengan Trinitas saja Kenapa bukan Ribuan Tas jutaan Tas Hermes Tas yang lain Louis Fosien Gitu kan Nah dan tanyakan tadi Di dalam Kami sudah menjawab Di surah Al-Ikhles itu jelas Bu Uti Tidak mesti sama Harus dengan kata-kata Yang Ibu Uti Imani Di dalam kitab Yang Ibu Uti pegang Kan di dalam Al-Quran Jelas Kulul Allah Allah Dia lah tempat Bergantung segala sesuatunya Bu Uti Dia tidak beranak Dan tidak diperanakan Dan dia tidak setara Dengan apapun Dan ini ada Di dalam kitab Yesaya Bahwa dengan siapa Engkau tidak menyamakan aku Sehingga aku sama Dengan siapa Engkau tidak menyamakan aku Sehingga kami sama Itu adalah Tuhan Berarti sama dengan Bapak Kalian sudah melanggar Apa kata Elohim Jadi ketika kata Tuhannya Bani Israel saja Sudah dibantah-bantah Tadi ya monggo silahkan Siapa sih saya Tuhan Bani Israel saja Dilanggar Siapa saya gitu kan Hanya remahan Kita gitu kan Oh yang ngomong-ngomong Masalah kata Ahad Saya self-screen lagi Tolong di pause dulu Timernya Bisa dilihat ya Oke Oke sorry Sorry kembali lagi Bisa dilihat ini Nah ini di dalam Separia Ini Raja Negeri Yedusalem Satu Disitu ada kata Ahad Satu Raja Negeri Hebron Satu Nah ini satu Artinya masa Rajanya banyak Raja Yedusalem Satu Raja Negeri Hebron Satu Ini katanya berarti Satu Menurut ayat di dalam kitab Orang Yahudi Separia Jadi saya Gimana ya Gak berani lagi Untuk berkata-kata Yang bukan dari Apa yang Apa namanya Saya gak berani Saya menampilkan sumber-sumber Murita Wahyu Ditolak Sama Bu Uti Sama Bu Sofiat Silahkan orang yang memang Fasih bahasa Ibrani Saja ditolak Apalagi saya Yang cuma bisa bahasa Minang Jadi ya Ya gimana ya Mau menjelaskannya Saya jawab semua Bahwa Yesus itu hamba Di dalam surat ikhlas jelas Jadi mau Apa lagi Mau jawabannya Bu Uti Oh ya Dan tadi kenapa Tidak dijawab pertanyaan saya Kalau memang Tuhan itu Bisa berubah menjadi banyak Kenapa terikat dengan Trinitas saja Kenapa gak ada juta antas Ribuan antas gitu Kenapa harus Trinitas gitu Itu saja sih mungkin Saya sedikit menyampaikan pesannya Kepada kalian Umat Kristen Ulangan Nampen kepada kalian Kau harus takut akan Tuhan Allah pun kepada dia Harus engkau Beribadah Dan demi namanya Haruslah engkau bersyukur Ya Saya dulu ya Sofi Ya nanti ini sudah Satu jam Sepuluh menit Oh waktu saya gak cukup Untuk menjelaskan Better tiktok aja Saya jawab sesuai dengan waktu saya Untuk tiktok Saya kira ini ya Baterai saya mau habis ini Opening statement aja deh Karena ada salah satu Narasumber yang Kondisinya gak memungkinkan Dari baterai Ini 7 nih tinggal Bentar lagi mati nih saya nih Oke ini Sesi yang terakhir nanti Teman dari Kristen Opening Closing statement Silahkan dari pihak Kristen Saya dulu ya Closing statement ya Ya sekali lagi ya Saya mau bilang Rifat tetap salah ya Berkali-kali sudah dibilang Tidak ada yang sama seperti engkau Sudah dibacakan Bahwa itu Konteksnya adalah yang Penebus ke dunia Menjadi penebus dan juru selamat Di dalam diri Yesus Kristus Terserah Kalau kamu masih ngotot Tentang hal itu Ya itu hanya Kengeyelanmu Dan tidak mau menerima kebenaran Ya Dan di dalam Markus 12 Ayat 29 Itu juga ayat yang tidak cocok Untuk dipakai Karena itu bukan perkataan Yesus Itu adalah perkataan Nabi Musa yang mengatakan Dengarlah hai orang Israel Tuhan itu ala kita Tuhan itu Esa Itu adalah Tuhan untuk Untuk bangsa Israel Dan Tuhan untuk Musa Lalu ayat itu dibukukan Dibukukan lalu dipelajari Di kitab-kitab suci Lalu pada saat Yesus hadir Yesus diminta untuk membaca ayat itu Jadi ketika Yesus diminta Untuk membaca ayat itu Yesus hanya membaca Bukan deklarasi Yesus Yang mengatakan bahwa Dia punya Tuhan Lalu dia menyuruh kami Menyembah Tuhan yang Esa Sama sekali Enggak nyambung gitu loh Lalu di dalam Yohanes 17 Ayat 3 Itu juga tidak nyambung Karena Yesus mengatakan Bahwa hidup yang kekal itu Untuk murid-muridnya itu Adalah mereka harus Mempercaya kepada Elohim yang benar Dan harus percaya Kepada utusan Elohim Karena di ayat 2 nya Elohim dan utusan Elohim itu Adalah pemberi hidup yang kekal Ayat yang 1 itu Utusan itu Ada dalam kapasitas Sebagai anak Allah Ayatnya yang kelima Adalah utusan itu adalah Dia adalah Allah itu sendiri Sebelum dia datang Sebagai utusan Dan Yesus mengatakan Di dalam ayat 10 Bahwa apa yang dimiliki Bapak itu juga dimiliki Oleh Yesus Yang utusan itu Jadi ngawur Sengawur-ngawur Ya gak kena Gak nyampe Dan sama sekali Cuma hanya Ngeyel doang gitu loh Semua ayat-ayat dipakai itu Hanya comot-comot Dan tidak tepat sasaran gitu loh Lalu Riva mengatakan Kalau Yesus itu hamba Kenapa Tidak Tuhan nya banyak gitu loh Ya Di dalam Alkitab jelas Kami sudah menunjukkan Kepada kalian Bahwa Alkitab itu Telah menulis Tiga nama itu Terserah mau terima atau tidak Dan Alkitab telah mengatakan Bahwa Elohim itu adalah Penebus Dan dia datang Sebagai penebus Dan saya sudah mengatakan Ketika Abraham itu hadir Ada Abraham itu Dihampiri oleh Malaikat Tuhan Malaikat Tuhan itu Tercatat adalah Tuhan sendiri Dan Yesus Mengkonfirmasikan Bahwa dialah Malaikat Tuhan itu Dialah yang hadir Menyampiri Menyampiri Abraham itu Dan yang menjadi Pertanyaan saya Satupun pertanyaan saya Tidak bisa dijawab oleh Riva Riva hanya berfokus kepada Menyerang kekristenan Tetapi tidak bisa Menunjukkan siapa Dan bagaimana Tauhid itu Karena Tauhid itu Jelas Tauhid itu sebelum Muhammad Mengaku bahwa Dia menerima wahyu Kata Tauhid itu Adalah Kata Tauhid itu Dipengaruhi Dia mendapatkan pelajaran Dari orang-orang Nostorion pada saat itu Dia tidak tahu Apa itu Tauhid Tetapi dia mengikuti Pengajaran dari Nostorios pada saat itu Yang itu Sekte Kristen Yang berimigrasi Ke negara Arab 140 tahun Sebelum Muhammad Dia mengikuti itu semua Lalu sebelum itu Ada ajaran Yang mengajarkan Monotisme Menyembah Allah yang satu Tetapi Allah-Allah Atau ilah Yang disatukan Yaitu Ajaran Sabianisme Ya kan Ajaran Sabian Sabian ini Adalah Muhammad Muhammad mengikuti Pengajarannya Ya Pengajaran itu apa Yaitu adalah Orang-orang pada saat itu Orang Sabian itu Dia mempersembahkan korban Korban-korban Memotong korban Lalu dagingnya dibagi-bagi Mereka berpuasa 30 hari dalam setahun Lalu mereka pun Sembayang 7 kali sehari Muhammad hanya Menggantinya 7 kali Menjadi 5 kali Semua yang diajarkan ini Bukanlah hal yang baru Karena soal batu itu pula Batu itu juga merupakan Batu berhala Yang sudah ada Sebelum Muhammad ada Ajaran tentang Monotisme ini Ya ini Muhammad mendapatkan Dari ajaran-jaran Yang sebelumnya Dan kamu tidak bisa Menjawab saya Apakah yang diajarkan Oleh Muhammad itu Yang mengaku bahwa Dia menirma wahyu Adalah Tuhan Yang adalah Tuhan Elohim sendiri Ya kan Nah lalu Silahkan Silahkan Sofi Saya kebanyakan Silahkan Sudah itu saja Jadi di dalam Quran sendiri Kalau kita melihat Ada banyak pencipta Tetapi Allah menyatakan Dia adalah pencipta yang terbaik Jadi Baal Dewa Baal itu Diakui sebagai pencipta Di dalam Quran Dan kalau kita baca ya Surah Al-Ma'arij Surah 70 ayat 40 Dimana Allah SWT bersumpah Demi siapa? Demi Tuhan yang mempunyai Dua Timur dan Dua Barat Di sini kita jelas melihat Bahwa Allah SWT itu Adalah salah satu Daripada Dewa Tertinggi Keabah Nah kalau kita cuplik Kejadian 19 ayat 24 Dimana itu Yahudi mengatakan Ini adalah The Two Powers in Heaven Kita lihat lagi Daniel 7 ayat 9 Sampai 14 Dikatakan disitu Nabi Daniel Melihat yang lanjut usia Ini siapa? Yutevaveh Kemudian adalah Anetang kepada yang lanjut usia itu Kemudian kepada Sang anak manusia itu Diberikan segala kuasa Kemuliaan Sebagai raja Dan orang-orang dari segala Suku bangsa Mengabdi kepadanya Dan kekuasaan Daripada sang anak manusia ini Adalah kekal Kerajaannya tidak akan musnah Nah siapakah Sang anak manusia yang datang Dalam awan-awan Masmur 68 Menjawab Dialah Yahweh itu sendiri Jadi kalau kita lihat Di Yesaya 48 Yahweh berkata Mendekatlah kepadaku Dengarlah ini Dari dahulu tidak pernah Aku berkata dengan sembunyi Dan pada waktu hal itu Terjadi aku ada di situ Dan Yahweh berkata Sekarang Adonai Yahweh Mengutus aku dengan rohnya Jadi firman itu disebut Davar Yahweh Roh itu disebut Roh Yahweh Dan Bapak itu disebut Jadi ini adalah konsep Yang sudah ada Di dalam perjanjian lama Yaitu The Two Powers in Heaven Jadi adalah Yahweh yang kelihatan Dan Yahweh yang tidak kelihatan Nah bagaimana orang Yahudi Mereconcile ini Mereka membukukannya Di dalam Kitab-kitab mereka Nah sekarang kita Waktu saya tidak cukup nih Saya mesti Kita waktu lagi Waktu tidak cukup juga Baik Terima kasih ya Kita reset waktunya Untuk 8 menit Closing statement Dari pihak muslim Habis itu Yang terakhir Closing statement Dari pihak kristian Saya boleh dulu Bentar lagi mati nih HP Diriset dulu 8 menit Oke Mas Jan Tolong diriset dulu Waktunya 8 menit Ini closing statement Dari pihak muslim Habis itu yang terakhir Dari pihak kristian juga 8 menit Silahkan Mbak Riva Bu Sofiatul mengambil Surat Al-Ma'arit Mengatakan Demi Tuhan Yang memiliki Dua timur dan dua barat Dan mengartikan Seenak udelnya Bahwa itu artinya Tuhan banyak Jelas di dalam Surat Al-Ikhlas Kan sudah dikatakan Di dalam surat Oha 14 Jelas Akulah Tuhan Tidak ada yang lain Selain aku Aduh Makanya Bu Sofiatul Kalau membaca itu Harus pakai Ada tafsirnya Ada asbabun-nudulnya Gak bisa terjemahan saja Kalau kami mengutip Secara terjemahan Karena kan kita Kalian memang terjemahan doang Gak punya penafsi Dan segala macam Buktinya kalian Tafsir sendiri Ayat itu Dan makna harfiah Yang mana Mana yang apa Siapa yang menentukan Gak jelas Jadi gini Bu Sofiatul Saya sudah memberikan Pandang kalian menolak It's okay Itu urusan kalian Bagi saya Beliau adalah orang yang berilmu Karena beliau paham Bagaimana grammar Dalam bahasa Ibrani Dan kalian menolak juga Jewis ortodok Yang mengatakan Yahid itu tunggal Lalu kalian menolak Sevaria yang mengatakan Ahad itu tunggal Ya mongko silahkan Saya mah dialognya akademis Gak mau asumsi Asumisi itu bagi saya Gak penting Kalau gak salah Ya Tuhan kami banyak Katanya jelas-jelas Kami Tuhan kami satu Dan satu lagi Konsep Tauhid tidak ada Apa kata Bu Uti Tidak terjawab Pertanyaan Bu Uti Pertanyaan Bu Uti Tadi katanya ya Kami sudah menjawab Segala sesuatu Konsep dalam Islam itu Cukup dengan surat ikhlas Sudah jelas Nah kalau juru selamat Yang Bu Uti Masa kita mau berdebat lagi Tentang Mesias Mesias dan Mesias itu Istilahnya orang Yahudi Bukan orang Yunani Dan tentu mereka lebih paham Tidak ada dari orang Yahudi Yang mengakui bahwa Tuhan itu akan nuzul ke dunia Dan tentu Mesias ini adalah Juru selamat Memang Tuhan itu juru selamat Tapi kan sudah saya katakan Dari dulu Waktu kita debat di Gerahamu Allah Masa diulang lagi Mosia itu kan ditujukan Juga buat Ehud Musa juga disebut Mosia Karena Tuhan itu menyelamatkan Dengan mengutus juru selamat Jadi ya kalau Bu Uti Mau menolak kata itu lagi Ya mau silahkan Saya bisa apa kan Sebagai rumahan renginang gitu kan Nah lagi pula Tadi saya sudah memberikan Literasi yang sangat jelas Dan itu diakui oleh banyak orang Dan bukan saya yang mengarang-ngarangnya Silahkan mau diterima Silahkan mau ditolak juga Lagi pula Toh di dalam kekristenan sendiri pun Kan berbeda pandangan Ada oneness Ada tertunggal Nah apalagi dengan orang yang lain gitu kan Nah Umi Dini silahkan dilanjut Ya kalau untuk jawaban dari pertanyaan Bu Uti Cukup dengan surat ikhlas lengkap Semuanya gak perlu lagi Saya berasumisi gitu ya Lanjut Umi Dini ini mau mati Ini handphone saya ini silahkan Oke Umi terima kasih Ya disini Umi hanya ingin closing statement Ya closing statement Tanpa harus membantah ini itu lagi Biarkan kita serahkan kepada netizen Siapa yang gabrul Ya gabrul ini Dua muslimah Kristolog muslim Apakah dua apologet dari Kristen Ya Tadi sudah sangat jelas Ibu Uti Bukan hanya di dalam perdebatan ini saja Tetapi di dalam semua perdebatan Jurus terakhir Ibu Uti Tidak menjawab pertanyaan saya Padahal semua pertanyaannya sudah dijawab Ini satu pertanyaan buat Ibu Uti Apakah saat kita atau kami Sedang menjawab Ibu Uti Menyimak atau Sibuk googling Sibuk googling maaf Ini Jeffrey ini Tolong di ini ya Tolong di mute Ini pertanyaannya Ibu Uti Dengar jawaban yang kami berikan Atau Ibu Uti sibuk googling Mencari bahan jawaban buat kami Ya Padahal tadi ayat-ayat Yang saya sampaikan Itu menunjukkan Bahwa Nabi-Nabi Semua Nabi-Nabi Memerintahkan Atau mengajarkan tentang ketauhidan Baik itu dari mulai Nabi Musa Raja Solomo Nabi Daud Bahkan Nabi Yesus Atau Nabi Isa pun Mengajarkan ketauhidan Dan Ibu Uti tetap mengatakan Saya tidak menjawab pertanyaan Nah ini kita kembalikan kepada netizen Siapa sebetulnya yang gabrul Kembali yang kedua Lagi-lagi umat Kristen ini Mengklaim bahwa Selalu menyamakan persepsi Dengan Judais Mereka lupa Di dalam room ini Ada Judais gitu kan Yang hanya bisa ketawa-ketawa Tanpa bisa memberikan tanggapan Dia hanya ketawa gitu kan Karena diklaim bahwa Ajaran atau konsep ketuhanan Dari Kristen Sama dengan Judais Menolak konsep ketuhanan kalian Judais Jangankan menganggap Yesus sebagai Tuhan Menganggap dia sebagai Mesias pun Tidak Begitu kan Nah jadi ingat Tadi saya sudah katakan berkali-kali Konsep ketuhanan Judais itu adalah Tunggal Bukan jamak Seperti Trinitas Ya Jadi itu sudah sangat Sudah sangat berbeda konsep Nah kembali Tadi Ibu Sofiatul Saya ya terpaksa Saya harus bahas-bahas lagi Ibu Sofiatul Menerjemahkan Al-Quran Dengan seenak perutnya sendiri Betul apa? Kata Uni Rifah Ya Al-Quran itu bukanlah Kitab kalian Yang hanya kitab terjemahan Tetapi untuk memahami Apa yang ada di dalam Ayat-ayat Al-Quran Itu tidak bisa dilepaskan dari Pertama Tafsir Yang kedua Azbabun Nuzul Ya Jadi sangat salah Sangat gabrul Kalau misalkan Ibu Sofiatul Menyatakan Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah ciptaan Rasulullah Yang menyatukan Berhala-berhala Di kabah menjadi satu Itu adalah Satu kebohongan Yang luar biasa Kalau misalkan Konsep yang Ibu Sofiatul katakan Islam tidak akan menjadi Agama mayoritas Di Indonesia Warga Apa namanya Manusia Atau umat manusia Di Indonesia ini Bukan umat bodoh Sehingga kenapa Di Indonesia Agama Islam menjadi Agama mayoritas Karena Rata-rata sekarang Manusia sudah Sangat Sudah sangat cerdas Untuk memilih Konsep ketuhanan Bahkan Sekarang Kristen Di dunia pun Sudah terdegradasi Dengan Muslim Padahal Padahal usia Sangat jauh 6 abad Ibu perbedaan kita Tapi Kristen Di angka-angka dunia pun Sekarang sudah Mulai terdegradasi Oleh Muslim Karena semakin banyak Orang-orang yang cerdas Semakin banyak orang-orang Yang menggunakan akal saya Tentang konsep ketuhanan Unirifa silahkan Kalau mau dilanjutkan Unirifa Halo Unirifa Unirifa kayaknya Sudah kepental ya Baik saya lanjutkan lagi Masih ada 2 menit Saya kembali Ingin mengingatkan Ibu Uti Ibu Uti Sebetulnya Ibu Uti Mengenai konsep Trinitas dan ketauhidan ini Pertama sama saya sudah Ibu Uti Uti berdarah-darah Ibu Uti Sampai keteteran Dara-darah Saat itu Ibu Uti tahu Ibu Uti tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Mengelak Ibu Uti sampai Membuka Tahun 60 Dan tidak menemukan Satu dalil pun Tentang konsep Trinitas Karena kembali Saya katakan Trinitas tidak Alkitabia Trinitas adalah Konsep dari Platonis Yang kemudian Diadopsi oleh Tertulianus Ini adalah prinsipnya itu Bukan Alkitabia Tetapi Filosofat kemanusiaan Jadi tidak ada Satu ayat pun Itu hanyalah Akal-akalan kalian Umat Kristen Untuk mencari Pembenaran Bahwa Trinitas ini Adalah Termasuk dari Konsep ketuhanan Yang Alkitabia Tidak Tidak salah Jika saya mengatakan Kenapa umat Kristen Sesama Kristen Oneness Ritunggal Unitarian God only Semua bentrok 2000 tahun Konsep ketuhanan Kalian Tidak beres-beres Karena kenapa Kalian Mengasumsikan Ini namanya Menjastifikasi Jangan menyerang Pribadi Tidak boleh Ini masih waktu saya Menyerang pribadi Tidak bisa Selama 2000 tahun Ya sudah Saya serang juga Pribadi Muntar Tidak pernah beres Karena apa Saya serang Pribadi Muntar Konsep ketuhanan Masing-masing 2000 tahun Tidak beres Jadi kembalilah Ke Apa namanya Keajaran Keajaran Kitab kalian Bahwa kitab kalian Sudah benar Yesus mengajarkan Ya Makanya tadi Saya kenapa Katakan Bertobatlah Karena kitab kalian pun Memerintahkan Kalian hanya Menyembah Satu Tuhan Menyembah Satu Tuhan Kalau kalian mengklaim Kalian menyembah Satu Tuhan Lalu Yesus siapa Lalu Yesus siapa Lalu Bapak siapa Lalu yang kalian sembah Itu siapa Tuhan apakah manusia Apakah rosul Nah itu Jadi kalian kalau mengatakan Kalian menyembah Hanya berkonsep kepada Menyembah Satu Tuhan Itu adalah Karena kalian tidak akan Bisa mengelak Kalau kalian Menyembah Yesus sebagai Tuhan Padahal sudah sangat jelas Yesus mengatakan Tidak ada Tuhan lain Begitu Silahkan Buti Kalau mau menyerang Silahkan Memaparkan fakta Yang terjadi Baik itu dari Literatur Dari judais Dari para rabi Juga dari kitab kalian Silahkan Terima kasih Ya saya dulu ya Terima kasih ya Udah Ntar reset aja waktunya Ya 8 menit ya Silahkan dari pihak Kristen Untuk closing statement Saya dulu Saya dulu Saya dulu Saya dulu Ya terima kasih Ibu Ya saya dulu Oh sebentar 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 Saya dulu Saya dulu Saya dulu Saya dulu ya Ya jadi Ibu Dini Ini dia menyerang-nyerang Katanya saya Enggak ini ya Dia gini Ibu Dini ya Ketika Ibu Dini Mengatakan bahwa Trinitas Konsep Trinitas itu Tidak ada di Alkitab Bagaimana Ibu mengatakan Tidak ada di Alkitab Karena kami sudah menyebut Tiga nama Itu fakta Itu sejarahnya Itu data empiris Yang tidak bisa diganggu-gugat Terserah mau terima atau tidak Tetapi memang sudah Saya tunjukkan bahwa Trinitas itu sudah ada Sejak awal Kejadian manusia Soal Yahudi yang menolak Tentang konsep itu Sudah dituliskan Di dalam Alkitab Di dalam Yesaya 63 ayat 10 Bahwa memang orang Yahudi Itu akan memberontak Melawan dan mendukakan Roh kudusnya Sudah ditulis di dalam Kitab Perjanjian Lama Jadi apapun yang ditulis Artikel-artikel oleh Orang Yahudi itu Memang begitulah adalah Adanya Hanyalah penyangkalan Penyangkalan Hanyalah ketidakmauan Untuk menerima kenyataan Bahwa Allah yang benar Itu adalah Allah yang Trinitas Lalu Ibu mengatakan Bahwa kata Trinitas itu Tidak ada Katanya memang tidak ada Tetapi faktanya ada Ditulis oleh para rasul Para rasul telah menulis Bahwa anak Allah Ada yang namanya Anak Allah Ada yang namanya Tuhan Allah Ada yang Allah Roh kudus Sudah ada Lalu Ibu-Ibu Dini mengatakan Bahwa Tauhid itu Adalah yang benar Ma'abuk Kata Tauhid sendiri Ibu tidak bisa Tunjukkan kepada kami Ibu sendiri justru Tidak tahu Apa itu Tauhid Karena tidak tertulis Di dalam kitab Ibu Itu juga adalah Akal-akalan Ibu Hanya kalian sendiri Jangan jelas menyatakan Bahwa Tauhid itu Adalah mengesahkan Itu adalah Kalian maunya Kalian sendiri Adalah inisiatif Kalian sendiri Yang tidak Tidak satu Karena jelas Di dalam Sejarahnya Kaabah itu dulu adalah Berisi 360 berhala Suku-suku Arab Setempat Kaabah itu Asal katanya Kaab Yang artinya Persegi Sebuah batu hitam Yang diduga Dianugerahkan Kepada manusia pertama Adam dan selanjutnya Ditemukan Adam dan selanjutnya Ditemukan oleh Abraham Sebagai tempat Untuk memuja Allah Nah Batu itu Batu adalah batu berhala Yang sudah ada Sebelum Muhammad Mendirikan agama baru Yang saya sudah bilang kan Pertengkaran waktu itu Timbul di antara Keluarga-keluarga Yang terkemuka Tentang siapa Yang akan menempatkan Batu hitam itu Ketempatnya yang benar Lalu mereka sepakat Bahwa seorang warga Yang pertama Yang datang Menghampiri kuil berhala Itu akan memutuskan Siapa yang harus Melakukannya Tidak lama Kemudian Muhammad muncul Dia dipanggil Sebagai seorang yang setia Mereka berseru Kami semua menurut Sambil mengembangkan bajunya Di atas tanah Muhammad Meminta menaruh Itu Jadi jelas Ada sejarahnya Kalau kamu mau tanya Lihat sejarahnya Tidak bisa dipungkiri Kenapa itu masih ada Dalam peribadatan kalian Lalu saya mengatakan juga Bahwa Muhammad pernah Mengupayakan kesepakatan Dengan orang-orang Mekah Yaitu dengan mengizinkan Dewa-dewa orang Mekah itu Menjadi perantah hati orang Mekah Di dalam An-Najm 53 Ayat 19-25 Maka apakah Patut kamu Hay orang-orang musrik Menganggap Al-Latta Dan Al-Uzza Dan Manat Yang ketiga Sebagai yang terkemudian Yang paling terkemudian Sebagai anak perempuan Allah Tidak boleh dianggap Yang ketiga Itu dewa-dewa Dianggap yang terkemudian Harus diutamakan Dalam peribadatan Bagaimana bisa Kamu mengatakan Yang seperti ini Bukannya adalah Tuhan Gitu loh Gitu loh Ada ayatnya Lalu ketika Kamu menanyakan lagi Di dalam Markus 12 Ayat 9 Markus 19-12 itu Dengarlah Hay orang Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa sudah saya kasih Itu bukan pengakuan Yesus Bahwa dia punya Tuhan Itu justru Yesus hanya sedang Membaca ayat Yang diminta Untuk dibacakan Dan Yesus Justru menunjukkan Ketuhanannya disitu Bahwa dia adalah Anak Allah itu Yaitu dengan apa Dengan menambahkan Hukum Allah itu Hukum Allah yang pertama Yang dikatakan Kasihilah Tuhan Alamu dengan Segenap hatimu Ditetapkan oleh Elohim untuk Musa Ditambahkan Begitu saja Oleh Yesus Karena apa Karena Yesus adalah Elohim itu sendiri Yesus menambahkan Ayat itu dengan Mengatakan Hukum yang kedua Adalah Kasihilah Tuhan Alamu dengan Segenap hatimu Dan pada saat itu Konteksnya adalah Bahwa Yesus sedang Dijerat oleh Orang-orang Yahudi Supaya dia mengaku Bahwa dia adalah Anak Allah Dan untuk orang-orang Yahudi itu Yesus tidak Mempercayakan dirinya Yesus merahasiakan Bahwa dirinya adalah Anak Allah Setelah dia mengaku Bahwa dirinya adalah Anak Allah Makanya dia disalib Dan disitulah Dia mati dibunuh Karena dia mengaku Anak Allah Jangan kamu bilang Bahwa orang Yahudi Tidak tahu konsep ini Orang Yahudi tahu banget Masalahnya adalah Orang Yahudi Hanya menolak Bahwa Yesus itulah Penggenapan itu Yesus lah yang sedang Mereka tunggu-tunggu itu Padahal mereka Sudah ketinggalan kereta Yesus yang mereka tolak Sudah naik ke sorga Dan akan datang lagi Katanya di awan-awan Untuk melempar Semua orang Yang menolak dia Jadi itu Semua yang kamu kasih Itu tidak benar Kamu tidak bisa Mengasih kepada saya Konsep ketuhananmu Bagaimana mungkin Kamu mengatakan Bahwa ada konsep Yang namanya tahu Tetapi konsep tahu itu Di tempat kami Itu diusir Tidak dianggap Yang namanya one nest Yang namanya tahu itu Tidak ada yang disitu Tidak ada ditulis Bahkan sejak pertama kali Dunia dijadikan Yang dikenal oleh Semua orang adalah Trinitas Terserah mau terima Atau tidak Itu urusan Anda Tetapi jelas Alkitab menulis Dan kamu hanya Memakai dalil-dalil Di luar Alkitab Dan kamu sekali lagi Memakai ayat-ayat Comotan yang Tidak ada hubungannya Dan tidak mendukung Dalil-dalil kamu Dini gitu saja Silahkan Ayat-ayat 6 Dikatakan bahwa Anak yang akan dilahirkan Ini nubuatan mengenai Mesias Akan disebut Penasehat ajaib Allah yang perkasa El Gibor Artinya anak yang lahir Itu disebut Allah yang perkasa Dia memiliki gelar ilahi Bapak yang kekara Raja Damai Ini kitabnya orang Yahudi Kemudian di Hermia 23 disebut Tunas Daud Nubuatan mengenai Mesias Namanya akan disebut Yahweh Tuhan kebenaranku Jadi anak yang lahir ini Menyandang gelar ilahi Ya Makanya di Masmur Daud Tadi dikatakan Nabi-Nabi tidak ada Yang menganut Paham The two powers in heaven Masmur 2 Daud berkata Yahweh berkata Kepadaku Anakku engkau Engkau telah kuteranakan Pada hari ini Dan ayat 11 Menyatakan beribadalah Kepada Yahweh Dengan takut Dan ciumlah anaknya Dengan gemetar Masmur 110 Ini adalah Masmur Daud Demikianlah firman Yahweh Kepada Tuhanku Adonai Ya ini adalah nubuatan Mesias Duduklah di sebelah kananku Sampai ku buat musuh-musuh Menjadi tumpuan kakimu Jadi the two powers in heaven Itu selalu ada Ya Ini ada di dalam seluruh Alkitab Waktu kita gak cukup Ya untuk menjabarkan ini Kemudian saya jawab Tadi Bu Uti sudah Menjawab dengan baik Tidak ada konsep trinitas Ya Yes Di dalam perjanjian baru Tadi dikatakan Itu tidak benar Ya Matius 28 Ayat 19 Ya Yesus berkata Baptislah mereka di dalam satu nama Bapak Putra Anak Dan roh kudus Kemudian yang terakhir Yang saya Saya mau jelaskan Kepada umat muslim Satu-satunya alasan Mengapa Yesus disalib Adalah karena Dia dituduh Menghujat Allah Yaitu menyamakan dirinya Dengan Allah Disitulah kita tahu Bahwa tuduhan itu Berarti Yesus benar-benar Menyamakan dirinya Dengan Allah Dan dengan itu Dia disalib Atau dihukumati Itu Itulah trinitas itu Yesus anak Allah Alapak Alapak Terima kasih Dengan berakhirnya waktu Maka berakhir juga